Kesatria Baju Putih, Tek Insin Hiap, bagian 33. Karena kalian sangat goblok, ujar siluman gemuk. Kalau Tio Chia Hiong menyerah perlukah kita membunuhnya? Tanya Teng Hai Lomo. Tidak perlu membunuhnya, jawab siluman kurus. Kita harus membuatnya mati tidak hidup juga tidak, MGM Teng Hai Lomo menggut-manggut. Dia pernah memusnahkan kepandayan kami, maka kami juga harus memusnahkan kepandayannya, seluruh urat di tubuhnya harus diputuskan, tulang punggungnya pun harus dipatahkan, ujar siluman kurus. Jadi kepandayannya tidak mungkin bisa pulih lagi, betul, Teng Hai Lomo tertawa, kemudian bertanya kepada Tian Mo dan Temu. Bagaimana menurut kalian memang harus begitu, sebab terlalu enak baginya kalau kita bunuh? Dia harus hidup tersiksa. Hahaha hatian Mo dan Temu tertawa gelak. Oh ya, bagaimana keadaan para tawanan kita itu tanya siluman kurus. Dalam kondisi lemah, Teng Hai Lomo memberitahukan. Sebab setiap hari mereka diberi minum racun pelemah tubuh, bagus siluman kurus tertawa. Setelah Tio Chiehiong menyerah, kita tidak perlu membunuh mereka, punya ide bagus tanya Teng Hai Lomo. Tujuh partai besar itu sangat terkenal di Tiong Goan. Kalau partai-partai itu di bawah kekuasaan Butek Pei, maka Butek Pei merupakan partai nomor satu dalam rimba perselatan oleh karena itu, kita lepaskan saja mereka, jawab siluman kurus. Tapi bagaimana kalau mereka berontak kita selang bin satsin? Kalau begitu, berarti mereka cari mati, sahut siluman gemuk dan menambahkan. Sebelum kita lepaskan, mereka harus menyatakan tunduk kepada Butek Pei. Apabila ada yang berani menentang setelah dilepaskan, maka harus dibunuh. Benar, Teng Hai Lomo manggut-manggut jadi Butek Pei merupakan partai nomor satu dalam rimba perselatan, dan partai lain harus di bawah perintah Butek Pei. Hahaha Hatian Mo tertawa gelak. Itu merupakan sejarah baru dalam rimba perselatan Butek Pei nomor satu dalam rimba perselatan Hihihihahaha kuhan GW Asyang Koai, Teng Hai Lomo, Temo dan lainnya juga tertawa terbahak-bahak Sehingga ruang itu menjadi riuh gemuruh sementara di dalam penjara bawah tanah, tampak Bulim Ji Hie dan lainnya duduk bersandar pada dinding. Mereka semua kelihatan lemas dengan wajah muram. Tidak disangka sama sekali, Sam dan Sien K menghela nafas. Kita semua akan tertangkap dan dikurungnya di dalam penjara ini, siapapun tidak menduga kalau kepandaian Bulim Sam Mo bisa pulih kembali bahkan bertambah tinggi, Kim Siao Su Seng menggeleng-gelengkan kepala. It Cheng mati di tangan mereka, ini merupakan kesuraman bagi golongan putih. Bahkan Toan Wiai Kie dan Toan Pit Lian terbawa-bawa pula. Kalau Toan Hong ia tahu, pasti marah-marah, ujar Lem Kiong Hu Jin. Ayah kami tidak akan marah, ujar Toan Wiai Kie melanjutkan. Yang ku herankan malah Chie Hiong, kenapa dia tidak muncul menolong kita? Mungkin kakak Hiong tidak tahu kalau kita ditangkap leh Bulim Sam Mo, wajah Lim Cheng Im tampak burung. Dia pasti cemas sekali, omi tohut hui kong ta isu menghela nafas. Setelah Im Si Ye Hang Mo mati, muncul pula Bulim Sam Mo, itulah kesalahan Chie Hiong. Kalau tempoh hari dia bunuh mereka, tentu tidak akan ada kejadian ini, dan rimba persilatan pun akan aman, ujar Sam Gan Sien Kie. Kakek jangan mempersalahkan kakak Hiong dia tidak tega membunuhnya bagaimana mungkin memaksakan diri sahutu Ing Cheng Im. Omi tohut hui kong ta isu menghela nafas lagi. Semua ini sudah merupakan takdir jadi jangan mempersalahkan Chie Hiong, aaaah, Sam Ga Sien Kie menggeleng-gelengkan kepala. Lam Hai Sien Cheng telah mati, Bulim Ji Hie setengah mati, pengemis bau, Lam Hai Sien Cheng sungguh bahagia, sebaliknya kita yang sangat menderita. Dipermalukan oleh Bulim Sam Mo, rasanya aku ingin bunuh diri benar, Sam Ga Sien Kie manggut-manggut. Lam Hai Sien Cheng mati secara terhormat, sedangkan kita, Ayah Lin Peng Heng menggeleng-gelengkan kepala. Biar bagaimana Cun kita harus sabar. Aku yakin Chie Hiong pasti muncul, hahaha Sam Ga Sien Kie tertawa. Kita telah dipermalukan dengan kere demikian, tentunya harus bersabar. Kalau kita mati sekarang, berarti sia-sia, benar, pengemis bau, sahut Kim Siaw Su Seng. Kita harus melihat bagaimana kematian Bulim Sam Mo. Karena itu, kita harus hidup, aku, Meta Lim Cheng Im mulai bersimbah air. Entah bagaimana keadaan kakak Hiong dan entah kemana dia mencariku, tenang kakak Im Gong Sien yang memegang bahunya. Percayalah, dia pasti akan muncul menolong kita padahal, air Meta Lim Cheng Im mulai meleleh. Kami sudah mau menikah, tapi, tenang, Nak Lim Peng Heng memegang bahu Lim Cheng Im. Sabarlah. Setiap hari kita diberi minum racun hingga badan kita lemah tak bertenaga sama sekali, dan Iwakang tak bisa dihimpun, Gumam Tui Hun Lo Jin sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kalau masih bisa menghimpun Iwakang, aku pasti melawan mereka setan tua tegur Sam Ga Sien Kie. Jangan cari mati secara sia-sia kalau kita masih bernafas, berarti kita masih punya kesempatan untuk menuntut balas, benar Kim Siao Suseng manggut-manggut. Kita sudah bersabar sekian lama, kenapa tidak bisa bersabar lagi kini yang dapat melawan mereka hanya Tio Chie Hiong. Kita semua tak berguna sama sekali, selatok Pai Sin Wan. Walau demikian, paling tidak pun kita bisa membantu Chie Hiong, kan ujar Lem Kiong Hujin. Benar, Gow Hoon Tiong mengangguk. Nanti akan ku bantai semua para anggota Butek Pai Ayah, Gow Sian Eng menghela nafas. Kami tidak tahu akan kejadian ini. Kalau tahu, kami pasti tidak akan kembali ke Tiong Goan dulu, adik Sian Eng Toan Wile Kie membelainya. Jangan menyesali apapun, kita harus bersyukur karena telah bertemu kakek ayah dan lainnya di sini benar, Lem Kiong Bieliong manggut-manggut. Yang penting kita belum mati, berarti kita masih mempunyai kesempatan untuk menuntut balas, mendadak pintu penjara itu terbuka, lalu tampak Liu Xiaokun berjalan masuk dengan dada terangkat. Perintah dari Ketua Butek Pai, kalian semua harus menghadapnya, ujarnya memberitahukan. Bulim Ji Hie dan lainnya saling memandang, kemudian berjalan keluar mengikuti Liu Xiaokun. Begitu sampai di ruang depan, terkejutlah Bulim Ji Hie karena melihat Kuhan Gwe Asyang Khoai duduk di situ. Selaka bisik Sem Gan Sin Kek pada Kim Xiaosu Seng. Sepasang siluman itu berada di sini heran sahut Kim Xiaosu Seng. Bagaimana mereka bisa berada di sini pasti Bulim Sam Mo yang mengundang mereka, ujar Sem Gan Sin Kek dengan suara rendah. Kim Xiaosu Seng manggut-manggut. Kini ditambah Kuhan Gwe Asyang Khoai, Cie Hieong agak sulit menghadapi mereka semua, Bulim Ji Hie dan lainnya berdiri di tengah-tengah ruangan itu Bulim Sam Mo dan Kuhan Gwe Asyang Khoai menatap mereka sambil tertawa terbahak-bahak. Bulim Ji Hie apa kabar tanya siluman kurus mengejek. Kalian berdua baik-baik saja, bukan tentu, sahut Sem Gan Sin Kek sambil tertawa. Kukira kalian berdua sudah mampus di lembah tengkorak, tidak taunya masih hidup dan berada di sini haha, pengemis bau siluman gemuk tersenyum. Bagaimana rasanya di dalam penjara sungguh menyenangkan, sahut Sem Gan Sin Kek dan tertawa lagi. Karena bisa makan enak dan tidur nyenyak. Hei, Siang Khoai kalian berdua menjadi apa di sini kami berdua sebagai tetua Butek Pai, sahut siluman kurus memberitahukan. Kim Syao Suseng tertawa gelap. Kalau begitu, kalian berdua pasti hidup senang, tentu, siluman kurus tertawa terkekeh-kekeh. Kaum wanita di Tionggoan sungguh menyenangkan hati. Hihihi kalau begitu, ku ucapkan selamat kepada kalian berdua Sem Gan Sin Kek tertawa. Terima kasih, terima kasih sahut siluman gemuk. Dengan adanya ucapanmu itu, maka kami akan mengampuni nyawa kalian. Bu Wah Kim Syao Suseng tersenyum. Sungguh besar jiwa kalian sungguh diluar dugaan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Hihihi haekuhan Gwa Asyang Khoai tertawa terkekeh-kekeh. Bulim Ji Hie dan para ketua Seru Teng Hai Lomo Lantang. Dengar baik-baik tidak lama lagi kalian akan dibebaskan, tapi partai kalian di bawah perintah Butek Pei. Partai mana yang berani menentang Butek Pei pasti kami basmi. Butek Pei adalah partai nomor satu dalam merimba persilatan, maka partai lain harus mematuhi perintah Butek Pei. Ujar Tianmo. Partai mana dan siapapun berani menentang, pasti kami bantai. Sambung Temo sambil tertawa. Kalian semua sudah dengar, kan si Luman Kurus memandang mereka. Jadi kalian harus ingat apa yang dikatakan ketiga ketua Butek Pei kami sudah mendengar, sahut Sam Gansien Kee. Tapi bolahkah aku mengajukan satu pertanyaan pengemis baut tanyalah si Luman Kurus tertawa. Kenapa kalian bersedia membebaskan kami? Ternyata itulah yang ditanyakan Sam Gansien Kee. Hahaha si Luman gemuk tertawa gelap. Pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang bagus, pengemis bau kami bersedia membebaskan kalian. Tentunya ada sebab-sebabnya, sambung si Luman Kurus. Apa sebabnya? Tanya Kim Xiao Su Seng. Sebahakan kami tukar Tio Cie Hiong dengan kalian, sahut Teng Hai Lomo sambil tertawa gelap. Apabila ada menyerahkan diri maka kami akan membebaskan kalian semua, tidak teriak Lim Cheng Im. Eh, gadis cantik siapa kau tanya si Luman Kurus. Kenapa engkau berteriak-teriak dia bernama Lim Cheng Im, putri kesayangan ketua Kepang, Teng Hai Lomo memberitahukan. Oh-oh si Luman Kurus menggut-manggut, kemudian menatap Lim Cheng Im seraya berkata. Untung kami tidak selera terhadap anak gadis yang belum matang. Kalau kami berselera, kami pasti menyuruhmu melayani kami, jangan menyahut, nak bisik Lim Peng Heng. Lim Cheng Im terpaksa diam. Padahal gadis itu sudah gusar sekali. Siang Khoai bagaimana kira kalian akan membuat Tio Cie Hiong menyerah tanyanya Sam Ganshin Ke sambil tertawa. Kami mempunyai akal, sahut si Luman Kurus. Sampai waktunya kalian akan mengetahuinya. Hihihi, pokoknya pasti sangat memuaskan kalian semua, sambung si Luman gemuk dan menambahkan. Jadi kalian semua boleh tenang, karena tidak lama lagi kalian semua akan bebas. Terima kasih ucap Sam Ganshin Ke dengan hati mendongkol. Siokun teng hai lomo memberi perintah kepadanya. Bawa mereka ke penjara lagi ya, guru Liu Siokun segera membawa mereka kembali ke dalam penjara. Setelah pintu penjara itu ditutup, Lim Cheng Im menangis terisak-isak dengan air mati berderai-derai. Mereka akan menggunakan akal apa menghadapi kakak Hiong tenang saja, nak ujar Lim Peng Heng. Tentu Chie Hiong tidak akan terjebak oleh akal busuk mereka. Menurutku, Kim Siaw Su Seng menghela nafas. Tio Chie Hiong pasti menyerah kepada mereka, kenapa tanya Sam Ganshin Ke sambil mengerutkan kening. Karena dia pasti mementingkan kita. Mungkin, Kim Siaw Su Seng menggeleng-gelengkan kepala dan melanjutkan. Dia akan mengorbankan dirinya demi kita semua, tidak-tidak, jerit Lim Cheng Im. Tenanglah, nak Lim Peng Heng memegang bahu gadis itu. Kita lihat saja bagaimana perkembangan selanjutnya, Tui Hun Lo Jin menarik nafas panjang. Tidak disangka rimba perselatan akan dikuasai oleh kaum iblis Umi Tohut ucap Hwi Kong Ta Isu dan menambahkan. Itu pertanda kaum iblis akan musnah, musnah kepalamu yang gundul sahut Sam Ganshin Ke. Buktinya kita semua dikurung di sini. Bahkan mereka akan menggunakan akal busuk menghadapi Tio Chie Hiong. Engkau kepala gundul malah bilang yang tak masuk akal. Dasar kepala gundul Umi Tohut, Hwi Hong Ta Isu menghela nafas. Umi Tohut kepalamu gundul sahut Sam Ganshin Ke lagi. Kita semua boleh dikatakan telah kehilangan Iwakang, tapi engkau, pengemis bau tegur Kim Siaw Su Seng. Sudahlah jangan terus berdebat dengan kepala gundul itu. Kita harus memikirkan Chie Hiong seandainya mereka menyuruh Tio Chie Hiong bunuh diri, apakah dia akan menurut tanya Lam Chie Hiong hujan mendadak. Haaah, Bu Lim Ji Hie tersentak. Selaka kakak Hiong, Lim Cheng Im mulai menangis lagi. Itu, itu, wajah Sam Ganshin Ke memucat, sebab ia tahu jelas bagaimana sifat Tio Chie Hiong. Apabila Bu Lim Sam mau menyuruh Tio Chie Hiong membunuh diri, ia yakin Tio Chie Hiong pasti menurut karena demi mereka semua. Pengemis bau Kim Siaw Su Seng mengerutkan kening. Kita harus bagaimana agar Chie Hiong tidak menyerah kepada mereka tiada jalan lain kecuali, Sam Ganshin Ke menghela nafas. Kecuali kita semua bunuh diri lebih dulu, benar, Kim Siaw Su Seng tertawa. Mari kita bunuh diri bersama, agar Chie Hiong tidak menyerah kepada mereka gunakanlah akal sehat selatuihun lojin. Kalau Toan Wiyakie dan Toan Peklian juga ikut bunuh diri, apapula yang akan terjadi atas diri Toan Hangya? Dan juga kalau Lim Cheng Im mati, tentu Chie Hiong pun tidak akan hidup lagi, bukan HH Sam Ganshin Ke tertawa. Sastrawan Sialan, kenapa pikiran kita menjadi tidak karuan engkau yang memulai, aku cuma ikut-ikutan saja, sahut Kim Siaw Su Seng sambil tersenyum. Sungguh tak disangka, Bu Lim Ji Hie yang sangat terkenal menjadi begini takdir memang sudah merupakan takdir Seng Ganshin Ke menggeleng-gelengkan kepala. Ada benarnya juga apa yang dikatakan Hwi Hong kepala gundul itu? Omi Tohut mudah-mudahan ini merupakan takdir yang baik ucap Hwi Hong Taisu. Kepala gundul apakah takdir ada yang baik dan ada yang buruk? Tanya Seng Ganshin Ke. Ya, Hwi Hong Taisu mengangguk. Itu tergantung dari perbuatan kita. Kalau kita tidak pernah berbuat dosa, tentu akan memperoleh takdir yang baik. Seng Ganshin Ke manggut-manggut. Kalau begitu, apa yang akan terjadi atas diri Tia Hie Hong? Kita semua harus bersabar, bagaimana kalau kakak Hie Hong mati? Apakah aku juga harus bersabar? Tanya Lim Cheng Im mendadak. Itu, itu, Seng Ganshin Ke tergagak. Omi Tohut ucap Hwi Hong Taisu. Tio Chia Hie Hong tidak pernah membunuh orang, tentunya dia tidak akan mati. Karena Tian, Tuhan, pasti melindunginya. Sementara itu, Bulim Sem Mo, Kuan Gwa Siang Khoai dan lainnya sedang berunding serius, merundingkan bagaimana caranya menghadapi Tio Chia Hie Hong. Siang Khoai, kita harus menggunakan akal apa untuk menghadapi Tio Chia Hie Hong? Tanya Teng Hai Lomo. Kita utus seseorang ke markas pusat Kepang menemui Tio Chia Hie Hong, sahut siluman kurus. Memberitahukan kepadanya bahwa kita akan melepaskan Bulim Jihie dan lain-lainnya, tapi dia harus menyerah pada kita tanpa melawan. Apabila dia berani melawan, maka kita akan membunuh Bulim Jihie dan lain-lainnya. Nah sudah barang tentu dia tidak akan berani melawan, karena kekasihnya berada di tangan kita, benar, Teng Hai Lomo tertawa gembira. Kita suruh dia ke lembah seribu bunga, kita bawa Bulim Jihie dan lain-lainnya ke sana, setelah itu, kita memusnahkan kepandainya, sambung Tian Mo sambil tertawa. Benar, Teng Mo manggut-manggut dan menambahkan. Jangan lupa kita harus mematahkan tulang punggungnya, agar dia hidup tersiksa selama-lamanya. Haha, kami berdua akan menjaga Bulim Jihie dan lain-lainnya, ujar siluman kurus. Apabila Tio Tia Hiong berani melawan, kami berdua pasti turun tangan membunuh mereka semua, memang harus begitu, selah siluman gemuk sambil tertawa, kemudian bertanya setengah berbisik, apakah sudah ada wanita cantik menunggu di dalam kamar kami sudah, Teng Hai Lomo tertawa. Apakah kalian berdua sudah mau bersenang-senang kami perlu istirahat, sahut siluman kurus. Baiklah, Teng Hai Lomo manggut-manggut. Siaw Kun, antar kedua tetua ke kamar masing-masing, ya, guru, Liu Siaw Kun mengangguk lalu mengantar Kuan Gwe Asyang Koai ke kamar. Dua buah kamar ini untuk tetua, Liu Siaw Kun memberitahukan sambil tersenyum. Kalau wanita yang di dalam kurang memuaskan, akan diganti dengan wanita lain, haha Kuan Gwe Asyang Koai tertawa, lalu memasuki kamar masing-masing dengan wajah berseri. Liu Siaw Kun segera kembali ke ceruang depan untuk melapor kepada guru-gurunya, sedangkan Kuan Gwe Asyang Koai sudah tertawa gembira di dalam kamar masing-masing. Hihae hae siluman kurus memandang wanita cantik yang duduk di pinggir ranjang. Sayangku, sudah lamakah engkau menunggu tua bangka sahut wanita cantik itu sambil tersenyum genit? Engkau sudah tua rentah, apakah masih kuat? Haha siluman kurus tertawa. Pokoknya aku masih mampu membuatmu merek-merek, jangan cuma omong kosong, tapi buktikan ujar wanita cantik itu sambil tertawa cekikikan. Aku akan melayanimu sampai beberapa ronde, oh siluman kurus duduk di sisi wanita cantik itu percayalah cukup satu ronde engkau sudah terengah-engah. Oh, ya. Kalau begitu mari kita mulai, tua bangka tua tapi memuaskanlah siluman kurus tertawa sambil menggerayangi sekujur tubuh wanita cantik itu. Hihihi wanita cantik itu tertawa geli, lalu balas menggerayangi tubuh siluman kurus sesaat kemudian terdengarlah suara mendesis-desis dan rintihan yang tercetus dari mulut wanita cantik itu. Allah tua bangka engkau memang hebat, Allah tapi aku masih kuat beberapa ronde lagi, engkau juga hebat sekali. Aku, aku merasa puas sekali. Hahaha, sementara di kamar sebelah juga terdengar suara yang sama. Bulim Sammo memang pintar. Mereka mencari wanita yang berpengalaman dalam bidang tersebut. Tentunya Kuhan Gwe Asyang Khoai sangat puas sehingga mereka berdua betah tinggal di markas Butek Pei. Bab 57 Utusan Butek Pei Tei Tio Chiehiong berjalan mondar-mandir di ruang depan markas pusat Kepanglah sedang memikirkan Lin Cheng Im dan lain iainnya berada di mana setelah Yasuki Nichiba dan Michiko membawa kelima ninja kembali ke Jepang, para anggota Kepang terus-menerus mencari jejak Lin Cheng Im dan lain iainnya, tetapi, tiada hasilnya sama sekali. Itu sungguh membingungkan dan mencemas Tio Chiehiong. Di saat bersamaan, muncul Sai Pio Loke dengan wajah serius. Chiehiong, panggilnya sambil mengerutkan kening. Ada apa, Loke sahut Tio Chiehiong? Utusan Butek Pei kemari ingin bertemu. Apakah engkau bersedia menemui mereka? Sai Pio Loke memberitahukan. Utusan Butek Pei Tio Chiehiong mengerutkan kening. Ya, Sai Pio Loke mengangguk. Mereka bilang ada urusan penting yang harus disampaikan kepadamu. Baik, Tio Chiehiong manggut-manggut. Undang mereka masuk Sai Pio Loke segera keluar. Berselang beberapa saat kemudian, pengemis tua itu sudah kembali bersama seorang pemuda dan seorang tua bermuka merah. Engkau, Tio Chiehiong tersentak ketika melihat pemuda itu, karena pemuda itu Liu Xiaokun. Selamat bertemu, Tio Chiehiong sahut Liu Xiaokun sambil tersenyum. Engkau tidak sangka, kan jadi engkau utusan dari Butek Pei Tio Chiehiong menatapnya tajam sekali. Benar, Liu Xiaokun manggut-manggut. Ini Ang Bin Satsin, guruku. Ketua Butek Pei mengutus kami kemari untuk menyampaikan sesuatu kepadamu. Apa yang akan disampaikan kepadaku mengenai Lim Cheng Im, Bu Lim Ji Hie dan lain-lainnya, Lim Cheng Im dan lain-lainnya berada di mana sekarang berada di markas Butek Pei, Ang Bin Satsin memberitahukan. Keadaan mereka baik-baik saja, engkau tidak perlu mencemaskan mereka, terima kasih ucap Tio Chiehiong. Lalu apa yang harus kulakukan ketua Butek Pei menghendaki agar engkau menyerahkan diri, Sahub Tang Bin Satsin. Setelah itu, ketua Butek Pei akan melepaskan Lim Cheng Im dan lain-lainnya. Bagaimana kalau aku menyerahkan diri tanya Tio Chiehiong? Engkau harus kelembah seribu bunga, Liu Xiaokun memberitahukan. Ketua Butek Pei juga akan membawa Lim Cheng Im dan lain-lainnya ke sana, jadi mereka akan ditukarkan dengan diriku. Hahaha Ang Bin Satsin tertawa. Kira-kira begitulah, karena engkau pernah memusnahkan kepandayan mereka, maka mereka pun ingin memusnahkan kepandayanmu, tambah Liu Xiaokun. Jadi ketua Butek Pei adalah Bulim Sampo tidak salah. Ketiga ketua Butek Pei memang Bulim Sampo, sahut Liu Xiaokun dan melanjutkan. Juga guru-guruku, Tio Chiehiong manggut-manggut. Kapan aku akan bertemu mereka di lembah seribu bunga hari ketiga terhitung hari ini, ujar Ang Bin Satsin. Kalau engkau tidak ke sana, Lim Cheng Im dan lain-lainnya pasti mati. Baik, Tio Chiehiong mengangguk. Aku pasti ke sana, kalau begitu, kami mohon diri, ucap Ang Bin Satsin, lalu mengajak Liu Xiaokun pergi. Sai Piloke mengantar mereka sampai di luar, kemudian kembali ke ruang itulah melihat Tio Chiehiong duduk dengan kening berkerut-kerut. Chiehiong panggilnya sambil duduk di hadapan Tio Chiehiong. Bagaimana menurutmu? Loke tanya Tio Chiehiong. Memang serba salah, Sai Piloke menggeleng-gelengkan kepala. Mereka menggunakan akal busuk, kalau aku tidak menyerahkan diri kepada Bu Lim Sem Mo, Lim Cheng Im dan lain-lainnya pasti mati, ujar Tio Chiehiong. Sebab Bu Lim Sem Mo tidak akan mengeluarkan ancaman kosong, benar, Sai Piloke manggut-manggut. Tapi Bu Lim Sem Mo pasti memusnahkan kepandayanmu. Tidak jadi masalah, ujar Tio Chiehiong sambil tersenyum. Sebab dari kecil aku memang tidak mau belajar ilmu silat, maka apabila kepandayanku dimusnahkan, berarti aku akan menjadi orang biasa. Tidak akan pusing lagi memikirkan urusan rimba persilatan, tapi, lusa aku akan kesana. Bagaimana kalau kami menyertaimu tidak usah, Tio Chiehiong menggelengkan kepala. Bu Lim Sem Mo menghendaki diriku saja. Kalau kalian ikut, urusan malah akan menjadi rungyam, tapi, kening Sai Piloke berkerut-kerut. Itu, itu, asal bisa menyelamatkan mereka semua, apapun yang akan terjadi atas diriku sudah tidak jadi masalah lagi, Tio Chiehiong tersenyum. Chiehiong, Sai Piloke menatapnya dengan wajah murung. Engkau memang pendekar sejati, semua itu akan berlalu, Tio Chiehiong tersenyum lagi. Yang penting aku harus menyelamatkan mereka semua, tanpa diketahui Sai Piloke dan para anggota Kepang, pagi-pagi sekali Tio Chiehiong sudah berangkat ke lembah seribu bunga, dan sore harinya sudah tiba di tempat itu. Tampak Bu Lim Sem Mo dan lain-lainnya sudah berada di situ. Hahaha Teng Hai Lomo tertawa gelap. Tio Chiehiong, kita bertemu lagi apa kabar? Baik-baik saja, sahut Tio Chiehiong sambil memandang Ling Cheng Im. Sem Mo, bolehkah aku menemui Cheng Im? Silakan-silakan sahut Tian Mo sambil tertawa sebelum Tio Chiehiong mendekati Ling Cheng Im, gadis itu sudah berseru-seru dengan air matel bercucuran. Kakak Hyong, kakak Hyong, adik Im Tio Chiehiong tersenyum. Akhirnya kita bertemu kembali. Aku, aku girang sekali, kakak Hyong, Ling Cheng Im langsung mendekat di dadanya. Kakak Hyong, adik Im Tio Chiehiong membelainya lembut. Tenanglah jangan mencemaskan diriku Chiehiong Ling Peng Hang mendekatinya. Mereka menyuruhmu menyerahkan diri ya, Tio Chiehiong mengangguk. Chiehiong Sem dan Sien Kek juga mendekatinya, begitu pula yang lainnya, mereka mengerumuninya. Kakak pengemis Tio Chiehiong tersenyum. Syukurlah semuanya baik-baik saja Chiehiong, Kim Siao Su Seng menggeleng-gelengkan kemala. Bu Lim Sengmu akan memusnahkan kepandayanmu ya, Tio Chiehiong mengangguk. Engkau setuju? Tanya Tui Hun Lo Jin. Tentu, Tio Chiehiong manggut-manggut. Aku seorang diri bisa menyelamatkan belasan orang, itu memang berharga, Chiehiong bisik toan wiakie. Bagaimana kalau kita mengadakan perlawanan percuma, Tio Chiehiong menggeleng-gelengkan kepala. Karena kalian semua telah terkena racun sehingga kalian kehilangan iwakang. Lagi cula kedua orang tua renta itu berkepandayan tinggi sekali, kalian semua akan mati di tangannya, mereka berdua adalah Tuan Gwe Asyang Khoai, Sem dan Sien Khe memberitahukan. Kepandayan mereka memang tinggi sekali, Chiehiong, Kim Siao Su Seng menatapnya haru. Demi kami semua, engkau yang jadi korban, paman sastrawan Tio Chiehiong tersenyum dan kelihatan tenang sekali. Dari dulu aku memang tidak mau belajar ilmu silat, maka tidak menjadi masalah apabila Bu Lim Sem mau memusnahkan kepandayanku, kakak Hiong, Lim Cheng Mim mulai menangis sedih. Adik Hiong Lem Kiong Bik Liong memegang bahunya, kemudian menghela nafas panjang. Ah, 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 jangan berduka Tio Chiehiong tersenyum lagi. Yang penting kalian semua selamat oh ya, saudara Kiai setelah Bu Lim Sem memlepaskan kalian semua, lebih baik kalian kembali ke Tai Li Chiehiong, Tuan Wiyai Kiai menggeleng gelengkan kepala. Kakak Hiong, Gou Sian Eng menatapnya dengan rasa iba. Engkau, akan mengorbankan dirimu demi kami semua. Jangan berkata begitu, adik Sian Eng ujar Tio Chiehiong. Aku cuma akan menjadi orang biasa, dan itu lebih menyenangkan daripada memiliki kepandayan tinggi. Selanjutnya aku tidak akan memusingkan urusan rimba persilatan lagi, cukup-cukup, seru Teng Hai Lomo. Kini sudah waktunya kami memusnahkan kepandayanmu. Baik, Tio Chiehiong mengangguk lalu berjalan menghampiri Bu Lim Sem Mo dan berkata, Aku harap kalian bertiga harus menepati janji setelah memusnahkan kepandayanku, kalian haruslah melepaskan mereka. Jangan khawatir Teng Hai Lomo tertawa. Kami pasti menepati janji, bahkan juga akan melepaskanmu, tapi, selatianmu dingin. Apabila engkau berani mengerahkan Wekang untuk melawan, Lim Cheng Im dan lain-lainnya pasti mati di tangan Kuan Gwe Asyang Kuai. Maka engkau jangan coba-coba melawannya, Tio Chiehiong mengangguk. Nah, lakukanlah Bu Lim Sem Mo saling memandang, kemudian mendadak mereka bergerak menotok jalan darah Tio Chiehiong, dan seketika juga Tio Chiehiong terkulai lemas kakak Hiong, teriak Lim Cheng Im dengan air mati berderai-derai. Tenang, naklin pengheng memegang bahunya. Hahaha Bu Lim Sem Mo tertawa gembira. Mereka bertiga lalu memukul Tio Chiehiong dengan Pak Kek Sin Chiang. Buuk-buuk-buuk-buuk-a-a-a-ah, jerit Tio Chiehiong. Badannya terpental belasan dipa dengan mulut menyemburkan darah segar. Kakak Hiong-kakak Hiong, teriak Lim Cheng Im histeris. Kakak Hiong hihaehi Bu Lim Sem Mo tertawa terketah-kekeh, karena semua urat di tubuh Tio Chiehiong telah putus, dan Tio Chiehiong terkapar insan. Omi Tohut Omi Tohut, ucap Hwi Kong Taishu sambil menundukan kepala. Diam bentak Sem Gan Sien Ki. Itukah yang disebut takdir Omi Tohut? Hwi Kong Taishu menghela nafas panjang. Adik Hiong, Lam Kiong Bieliong terisak-isak. Begitu pula Gou Sien Eng, ia menangis sedih dengan air mati bercucuran sementara Bu Lim Sem memendekati Tio Chiehiong yang terkapar pingsan itu, lalu mendadak mereka memukul tulang punggungnya. Plak-plak-plakakak Hiong, kakak Hiong, Lim Cheng Im langsung jatuh pingsan. Kejam sungguh kejam, aku akan mengadu nyawa dengan kalian teriak. Tok Pai Sin Wan sambil berlari menghampiri. Bu Lim Sem Mo sekonyong-konyong, kuan Gwe Asyang Khoai mengayunkan tangan, dan seketika terdengarlah suara jeritan Tok Pai Sin Wan yang menyayat hati. Ah-ah-ah-ah, Tok Pai Sin Wan terkapar dan nyawanya pun sudah melayang. Jahanam bentak Sem Gan Sien Ki. Pengemis bau Kim Siao Suseng sebera memegang lengannya. Jangan membuang nyawa sia-sia Chiehiong, keluh Sem Gan Sien Ki dengan air mati meleleh. Habis-habislah sudah hi-hi-hi Bu Lim Sem Mo tertawa terkekeh dan puas. Nah, kami melepaskan kalian semua termasuk Tio Chiehiong. Kalian boleh bawa dia pergi. Lem Kiong Bieliong dan Toan Wiyekie segera mendekati Tio Chiehiong. Ketika menyaksikan keadaan pemuda itu, air mati mereka meleleh sementara Bu Lim Sem Mo, Kuan Gwe Asyang Khoa dan lain-lainnya meninggalkan tempat itu sambil tertawa terbahak-bahak setelah mereka pergi. Para ketua tujuh partai pun berpamit kepada Bu Lim Ji Hie. Om Tohut kami mohon diri. Kalian cepat pergi-cepat pergi bentak Sem Gan Sien Ki. Cepat Om Tohut, Hui Hong Tai Su segera meninggalkan tempat itu, begitu pula ketua-ketua partai lain. Lim Cheng Im yang pingsan itu masih belum siuman. Lim Peng Heng menggendongnya dengan penuh kecemasan. Jangan disadarkan dulu ujar Kim Xiao Su Seng. Setelah sampai di markas, barulah kita menyadarkannya, Lim Peng Heng mengangguk lalu bertanya. Bagaimana keadaan Tio Chiehiong mudah-mudahan masih hidup? Sahut Kim Xiao Su Seng dengan mece basah. Mudah-mudahan dia masih bisa hidup? Lim Kiong Bieliong dan Toan Wiyekie membaringkan Tio Chiehiong ke tempat tidur dengan hati-hati sekali. Badan Tio Chiehiong lemah seperti tak bertulang dan masih dalam keadaan pingsan. Mari kita menyadarkan Cheng Im ujar Sem Gan Sien Kei, lalu memijit-mijit turat di leher gadis itu. Berselang beberapa saat kemudian, Lim Cheng Im mulai membuka matu dan kemudian berteriak-teriak. Kakak Hiong di mana kakak Hiong? Di mana kakak Hiong tenang, nak dia berada di kamarnya, sahut Lim Peng Heng. Aku mau pergi menengoknya Lim Cheng Im langsung berlari ke kamar Tio Chiehiong. Bu Lin Ji Hie dan Lim Peng Heng segera mengikutinya. Tio Chiehiong terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat pias, sama sekali masih belum siuman, bahkan nafasnya lemah sekali. Kakak Hiong kakak Hiong, Lim Cheng Im menangis meraung-raung dengan air matu berderai-derai. Adik Cheng Im toan piklian memegang bahunya. Tenang dan tabahlah kakak Hiong masih hidup, pengemis bau kita harus memberinya obat, ujar Kim Siaw Su Seng. Ya, Sem Gan Sien Kei mengangguk. Pakailah obat penyembuh luka dalam di mana obat itu tanya Kim Siaw Su Seng. Bi, Sem Gan Sien Kei bertanya kepada Lim Peng Heng. Di mana obat itu Lim Peng Heng cepat-cepat mengambil obat tersebut, lalu diberikan kepada putrinya. Beri dia minum obat ini katanya. Ya, Lim Cheng Im mengangguk dengan air matu berlinang-linang, kemudian memasukkan dua butir obat ke mulut Tio Chieh Yong. Sastrawan sialan bisik Sem Gan Sien Kei. Chieh Yong tidak mengerahkan luakangnya untuk melindungi diri, apakah dia, dia akan hidup, gak akan hidup, sahut Kim Siaw Su Seng. Bulim Sem mau tahu dia tidak mengerahkan iwakang, maka mereka tidak menggunakan tenaga sepenuhnya untuk memukul Chieh Yong, hanya memutuskan semua urat di tubuhnya agar kepandainya musnah. Lagi pula, Chieh Yong pernah makan buah Kiyo Yak Ling Cieh dan memiliki panyok hiantian sin kang, yang dapat melindungi dirinya, tapi tulang punggungnya telah patah, itu, Sem Gan Sien Kei menghela nafas panjang, dia akan cacat seumur hidup dan tidak bisa pulih lagi kepandainya. Kim Siaw Su Seng menggeleng-gelengkan kemala. Itu tidak jadi masalah, yang penting dia masih hidup, ujar Lim Peng Heng sungguh-sungguh. Jadi Cheng Im bisa tenang. Ah ah ah, Sem Gan Sien Kei menarik nafas. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena di dalam tubuh kita masih mengidap racun, sehingga kita tidak bisa menyadarkan Chieh Yong dengan Iwok Kang. Kalau Chieh Yong sudah sadar, dia pasti akan memberitahukan tentang obat pemunah racun itu, ujar Kim Siaw Su Seng. Mudah-mudahan dia cepat sadar ucap Lim Peng Heng dan menambahkan. Yang kita sayangkan adalah kematian Tok Pai Sin Wan, yang sia-sia. Dua hari kemudian barulah Tio Chieh Yong siuman dari pingsannya, namun sekujur badannya belum bisa bergerak. Walau demikian, Lim Cheng Im dan lainnya tampak berlega hati. Kakak Hiong, panggil Lim Cheng Im dengan air mata bercucuran. Adik, adik Im apakah aku tidak mati? Tanya Tio Chieh Yong sambil tersenyum. Kakak Hiong Lim Cheng Im terisak-isak. Engkau masih hidup? Aku, aku gerang sekali, syukurlah kalian semua selamat ucap Tio Chieh Yong. Kakak Hiong, Tok Pai Sin Wan, Lim Cheng Im menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa dia? Apakah telah dibunuh oleh Kwan Gwe Asyang Khoai? Tanya Tio Chieh Yong. Ya, Lim Cheng Im mengangguk. Ak-a-akh, Tio Chieh Yong menghela nafas. Kenapa Kwan Gwe Asyang Khoai membunuhnya ketika melihat Bu Lim Semmo menyiksamu, dia tidak tahan dan langsung menyerbu ke arah mereka. Namun Kwan Gwe Asyang Khoai segera turun tangan membunuhnya, sungguh kejam Kwan Gwe Asyang Khoai itu, Chieh Yong jangan banyak bicara, lebih baik engkau beristirahat saja selasem gan Sien Ki. Tidak apa-apa, kakek pengemis Chieh Yong, Kim Siao Suseng menatapnya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kepandayanmu telah musnah, bahkan, tulang pungguku juga sudah patah, kan Tio Chieh Yong tersenyum getir. Aku pasti cacat seumur hidup, kakak Yong, Lim Cheng Im membelainya. Walaupun engkau cacat, aku tetap mencintaimu benar, Cheng Im tetap mencintaimu, selalu lim pengheng. Bu Lim Ji Hie dan lainnya juga ikut menghibur Tio Chieh Yong, betapa terharunya Tio Chieh Yong, sehingga matanya menjadi basah. Ah 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 ah, lah menghela nafas panjang. Karena aku berkepandayan tinggi, akhirnya menjadi begini, kakak Yong, jangan berkata begitu Lim Cheng Im terisak-isak lagi. Adik Im, bagaimana para ketua tujuh partai tanya Tio Chieh Yong? Mereka sudah pulang ke tempat masing-masing, jawab Lim Cheng Im memberitahukan. Syukurlah Tio Chieh Yong tampak terhibur. Keadaan dirinya sudah begitu, namun masih memikirkan para ketua tujuh partai. Hal itu membuat Bu Lim Ji Hie menggeleng-gelengkan kepala sejak Tio Chieh Yong siuman dari pingsannya, Lim Cheng Im merawatnya dengan penuh perhatian walau sudah lewat beberapa hari, sekujur badan Tio Chieh Yong tetap tidak bisa bergerak. Bu Lim Ji Hie, Tui Hun Lo Jin, Lim Peng Heng dan Lem Kiong Hujan tahu bahwa badan Tio Chieh Yong selamanya tidak akan bisa bergerak. Namun mereka tetap menghibur Tio Chieh Yong dan Lim Cheng Im, agar mereka berdua tidak putus asa. Bab 58 lenyap mendadak. Pagi ini di markas pusat Kepang digemparkan oleh suara teriakan-teriakan Lim Cheng Im. Bahkan gadis itu berlari ke sana kemari. Kakak Hieong, Kakak Hieong, Kakak Hieong, Lim Cheng Im terus berteriak bagaikan orang gila. Tentunya kejadian itu sangat mengejutkan semua orang. Bu Lim Ji Hie, Tui Hun Lo Jin, Lem Kiong Hujan dan lainnya berhambur keluar dari kamar menghampiri Lim Cheng Im dengan wajah pucat bias. Cheng Im apa yang terjadi? Kenapa Chieh Yong tanya Sam Gan Sien Kee? Kakak Hieong lenyap. Kakak Hieong lenyap, jawab Lim Cheng Im dengan air mati berderai. Bagaimana mungkin bisa lenyap Kim Siao Su Seng bingung? Mari kita periksa kamarnya mereka seberang memeriksa kamar Tio Chieh Yong. Memang Tio Chieh Yong tidak tampak berbaring di tempat tidur. Cheng Im apa yang telah terjadi tanya Lim Peng Heng sambil mengerutkan kening. Aku memasuki kamar ini ingin menengok Kakak Hieong, tapi Lim Cheng Im terisak-isak. Dia, dia sudah lenyap, heran Gumam Kim Siao Su Seng. Tidak mungkin dia bisa pergi begitu saja. Pasti, mungkinkah dia diculik tanya Tui Hun Lo Jin. Mungkin, Sam Gan Sien Kee manggut-manggut sambil mendekati tempat tidur itu. Tiba-tiba ia terbelalak karena melihat secari kertas di sisi dalam tempat tidur itu. Cepat-cepat ia mengambil kertas tersebut lalu dibacanya dengan suara lantang. Kalian jangan cemas, aku yang membawa pergi Tio Chieh Yong. Mudah-mudahan dia akan sembuh. Kalian harus sabar menunggunya pulang. Jangan panik maupun cemas siarkan berita bahwa Tio Chieh Yong telah mati. Dan ingat, jangan menentang Butek Pei. Sebab akan mencelakai diri sendiri bersabarlah heran siapa yang membawa pergi Chieh Yong Gumam Lim Pengheng setelah mendengar itu. Yang jelas orang itu bermaksud baik, sahut Kim Siaw Suseng. Jadi kita boleh berlega hati, tapi, Lim Cheng Im terisak-isak. Keadaan kakak Hiong, nak tenanglah ujar Lim Pengheng. Orang yang membawa pergi Chieh Yong itu bertujuan baik, dia ingin menolongnya. Kalau begitu, air mata Lim Cheng Im berderai. Kenapa orang itu tidak mau menemui kita engkau harus tahu, nak sahut Lim Pengheng. Banyak orang aneh dalam merimba persilatan, mungkin dia tidak menghendaki kita tahu siapa dirinya, Cheng Im. Biar bagaimanapun, engkau harus tenang dan sabar. Percayalah Tio Chieh Yong pasti muncul kelak dalam keadaan seperti sedia kalah. Tapi kapan kakak Hiong akan muncul Lim Cheng Im tampak berduka sekali dan masih terisak-isak. Lukanya begitu parah, tentu tidak akan begitu cepat sembuh, ujar Kim Siaw Suseng. Mungkin satu dua tahun dia baru bisa sembuh. Mudah-mudahan kepandainya bisa pulih ha-ah, Lim Cheng Im menghela nafas panjang, kelihatan mulai tenang. Ayuh kita duduk di ruang depan saja ajak Sem Gan Sien Kee. Mereka menuju ruang depan lalu duduk. Berselang beberapa saat kemudian, barulah Sem Gan Sien Kee membuka mulut. Kita harus menuruti pesan orang itu, yakni menyiarkan berita bahwa Tio Chieh Yong telah mati. Tentang Tio Chieh Yong dibawa pergi oleh orang misterius itu, jangan sampai para anggota kita mengetahuinya. Ya, Lim Peng Heng mengangguk. Kita pun harus mengadakan suatu upacara, agar pihak Bu Teg P bertambah yakin, bahwa Tio Chieh Yong telah mati, ujar Kim Siaw Suseng. Benar, Tui Hun Lo Jin manggut-manggut. Ini adalah rahasia, kita semua harus menjaga mulut. Seusai upacara itu, Sem Gan Sien Kee memandang Tuan Wiyekia dan Lim Kiong Biyeliong. Kalian harus segera kembali ke Taili, agar Tuan Hongya bisa tenang, tapi, Lim Kiong Biyeliong mengerutkan kening. Memang lebih baik kalian kembali ke Taili, ujar Kim Siaw Suseng sungguh-sungguh dan menambahkan. Lim Kiong Hu Jin pun harus ikut, itu, Lim Kiong Hu Jin tampak ragu. Kalian harus tahu, kini Rimba Perselatan telah dikuasai Bu Teg P jadi lebih aman. Lim Kiong Hu Jin ke Taili saja, itu, kening Lim Kiong Hu Jin berkerut-kerut. Ibu ujar Lim Kiong Biyeliong. Lebih baik ibu ikut ke Taili, tidak baik hidup seorang diri di sini, baiklah, Lim Kiong Hu Jin manggut-manggut. Nah Sem Gan Sien Kee memandang Tua Wiyekia dan Tuan Wiyekia. Setan tua, bagaimana engkau? Masih mau tinggal di sini atau ikut ke Taili? Hahaha Tui Hun Lo Jin tertawa gelak. Tentu aku akan tinggal di sini hingga Tia Hiong muncul, jadi kakek akan tetap di sini tanya Gou Sian Eng. Ya, Tui Hun Lo Jin menganggut pasti. Kalau begitu, Gou Sian Eng memandang Gou Hontiong. Ayah akan ikut ke Taili nak Gou Hontiong tersenyum. Ayah juga akan tetap tinggal di sini engkau adalah istri Tuan Wiyekia. Tentu harus pulang ke Taili, ayah. Mati Gou Sian Eng mulai basah. Nak Gou Hontiong tersenyum lagi. Ayah akan aman di sini, percayalah adik Sian Eng ujar Tuan Wiyekia lembut. Jangan mendesak ayahmu, tidak mungkin ayahmu mau ikut ke Taili aaah, keluh Gou Sian Eng. Kapan ayah dan kakek akan ke Taili kalau Tia Hiong sudah muncul? Ayah dan kakekmu pasti ke Taili memberitahu kalian, sahut Gou Hontiong dan menambahkan, ingat, kalian jangan kemari sebelum rimba persilatan di sini amannya, ayah. Gou Sian Eng mengangguk. Mendadak muncul Sairi Lok Kaila memberi hormat kepada Lim Peng Heng, Bu Lim Ji Hie dan lainnya lalu melapor. Lapar pada ketua dan tetua, Kiu Chi Chuikai telah mati, apa Lim Peng Heng terkejut? Kapan dia mati sampai Lok Kaila memberitahukan? Lim Peng Heng memandang Lim Cheng Insraya bertanya. Kenapa engkau tidak memberitahukan kepada ayah ketika itu kita dikurung di markas Butek Pei, maka kalau aku beritahukan, bukankah ayah akan bertambah berduka sahut Lim Cheng Im? Lim Peng Heng ngam saja dengan wajah murung, sedangkan Sairi Lok Kaila memberitahukan lagi. Tio Chia Hiong pernah bertemu dengan sepasang pendekar dari Jepang, kemudian muncul beberapa ninja dari Jepang, tutur Sairi Lok Kaila tentang itu. Lim Peng Heng manggut-manggut, tidak berkomentar apapun setelah melapor, Sairi Lok Kaila segera pergi dan suasana di ruang itu jadi hening sekali. Aku masih tidak habis pikir, sebenarnya siapa yang membawa pergi Tio Chia Hiong Gumam Kim Siaw Su Seng. Aku yakin orang itu pasti kenal Tio Chia Hiong, siapa orang itu tidak usah dipikirkan tanda Siam Gan Sien Kaila. Kita akan mengetahuinya kelak, entah kapan kakak Hiong akan munculin Cheng Im terisak-isak. Kakak Hiong begitu baik hati, tapi kenapa, tenak sahut Lim Peng Heng sambil menghela nafas panjang. Orang yang baik hati, memang banyak percobaan oleh karena itu, engkau harus tabah dan tenang. Percayalah dia pasti kembali ke sini kelak, kakak Hiong, air mata Lim Cheng Im berderai-derai lagi sebetulnya siapa yang membawa pergi Tio Chia Hiong, dan benarkah orang itu bermaksud menolongnya seorang padri tua menggendong Tio Chia Hiong melesat ke puncak gunung Tian San. Tio Chia Hiong tidak lain Tio Chia Hiong. Ternyata orang yang membawa pergi Tio Chia Hiong adalah padri tua itu. Ketika hampir mencapai puncak gunung Tian San, mendadak dari kejauhan tampak sosok bayangan putih berkelebat ke arahnya, dan terdengar ya suara cuit-cuitan yang sangat ngering. Omi Tohup Tai Lilo Cheng tersenyum. Monyet sakti itu sudah muncul tak seberapa lama, muncullah monyet berbulu putih di hadapan Tai Lilo Cheng, dan menatapnya dengan tajam. Monyet sakti majikanmu teriweka parah. Aku membawanya kemari agar engkau mengobatinya. Monyet putih memandang Tio Chia Hiong yang masih di punggung Tai Lilo Cheng, kemudian bercuit-cuit lemah seakan mengeluh menyaksikan keadaan pemuda itu. Kau heng, panggil Tio Chia Hiong. Monyet berbulu putih itu bercuit-cuit lagi di hadapan Tai Lilo Cheng. Sikapnya membuat padri tua berpikir. Tai Lilo Cheng manggut-manggut. Engkau menyuruhku menaruh Tio Chia Hiong ke bawah monyet putih mengangguk. Tai Lilo Cheng tersenyum lembut seraya berkata. Monyet sakti, engkau harus baik-baik merawat majikanmu ini mudah-mudahan dia akan sembuh monyet putih bercuit-cuit lagi, kemudian Tai Lilo Cheng menaruh Tio Chia Hiong ke bawah. Monyet sakti, ku serahkan Tio Chia Hiong kepadamu, rawatlah baik-baik pesan Tai Lilo Cheng. Monyet putih manggut-manggut, lalu memegang tangan Tio Chia Hiong ngerat-terat. Kau Heng, engkau mau membawaku ke goa itu tanya Tio Chia Hiong. Monyet putih mengangguk sambil bercuit-cuit dan Tio Chia Hiong cuma tersenyum getir. Loceng, tenanglah dua tahun kemudian engkau pasti akan bertemu kembali dengan Lilo Cheng Im, ujar Tai Lilo Cheng dan menambahkan. Aku yakin monyet sakti ini dapat mengobati sakitmu, terima kasih, Loceng ucap Tio Chia Hiong. Chia Hiong Tai Lilo Cheng tersenyum. Kita akan berjumpa lagi kelak, Tai Lilo Cheng melesat pergi, menuju gunung Hang Lisan Tio Chia Hiong memandang monyet putih, kemudian menggeleng-gelengkan kepala seraya berkata dengan suara lemah. Kau Heng, sekujur badanku tidak bisa bergerak bagaimana mungkin bisa ke goa itu monyet putih bercuit-cuit sambil mengangkat tangannya. Tio Chia Hiong mangguk-manggut. Engkau ingin menarikku ke goa itu monyet putih mengangguk lalu menarik Tio Chia Hiong. Bukan men, monyet itu mampu menarik Tio Chia Hiong, bahkan sangat cepat larinya. Tak berapa lama kemudian, mereka sampai di goa tersebut. Monyet bulut putih membaringkan Tio Chia Hiong, lalu melesat pergi lagi. Beberapa saat kemudian, monyet itu sudah kembali dengan membawa buah-buahan aneh. Buah-buahan itu sebesar jempol jari, bentuknya bulat tapi dalamnya berisi cairan. Monyet bulut putih memasukkan sebiji buah itu ke mulut Tio Chia Hiong. Kemudian Tio Chia Hiong mengungahnya dan cairan yang di dalam buah itu mengalir ke dalam tenggorokan. Rasanya pahit sekali, sehingga kening Tio Chia Hiong berkerut-kerut. Monyet putih bercuit-cuit kelihatan gembira, lalu menaruh sisa-sisa buah tersebut di atas batu. Tak lama setelah cairan itu masuk ke dalam tenggorokannya, sekujur badan Tio Chia Hiong terasa panas. Tiba-tiba monyet bulut putih menarik Tio Chia Hiong ke atas batu yang sangat dingin, dan Tio Chia Hiong lalu telentang di situ. Berselang sesaat, tubuh Tio Chia Hiong mulai menggigil. Cepat-cepat monyet bulut putih memasukkan sebiji buah tersebut ke bulutnya lagi, lalu bercuit-cuit seakan memberi laukan kepada Tio Chia Hiong bahwa ia sedang mengobatinya. Terima kasih, kau heng ucap Tio Chia Hiong terharu. Tai Li Loceng. It Sim Sin Mi dan Tan Licu duduk berhadap-hadapan sepasang metel, Tan Licu agak membengkak sepertinya habis menangis. Loceng It Sim Sin Mi menatapnya. Engkau yakin monyet sakti itu dapat mengobati Tio Chia Hiong Sin Mi Tai Li Loceng tersenyum. Kalau aku tidak yakin, bagaimana mungkin aku membawanya ke sana tapi, It Sim Sin Mi menghela nafas. Monyet sakti itu adalah hewan, walau hewan, dia jauh lebih pintar daripada kita, sahut Tai Li Loceng. Semua urat dalam tubuh Tio Chia Hiong telah putus, bahkan tulang punggungnya juga telah patah. Bagaimana mungkin Tio Chia Hiong akan sembuh It Sim Sin Mi menggelenggelengkan kepala. Terus terang, aku berharap dia bisa sembuh dan tidak cacat seumur hidup, tapi tidak berharap kepandainya bisa pulih, ujar Tai Li Loceng sungguh-sungguh. Loh, kenapa karena tulang punggungnya telah patah, jadi bagaimana mungkin kepandainya bisa pulih It Sim Sin Mi manggut-manggut. Kalaupun sembuh, dia tetap cacat, kan kira-kira begitulah, Tai Li Loceng menghela nafas. Kecuali, kecuali apa kecuali dia berjodoh makan buah kiyo yak lingce lagi, Tai Li Loceng memberitahukan. Tapi, itu tidak mungkin, Loceng kakak Hiong berhati bajik dan selalu berbuat kebaikan, maka aku percaya dia akan berjodoh makan buah lingce lagi, serutan licu, bersambung ke bagian 34. Terima kasih.